Si Feng masih menerima informasi dari teknik dewa perang petir di tengah lautan petir ungu yang ganas. Meskipun tubuhnya berada di tengah lautan petir, dia tidak terluka sama sekali. Tampaknya lautan petir ini hanya digunakan untuk memenjarakan gerakannya. Teknik dewa perang petir, teknik dewa perang petir. Pada saat ini, Si Feng yang berada di tengah lautan petir yang ganas, mengeluarkan raungan yang dahsyat. Setelah Si Feng meraung, tubuh Si Feng yang terkurung tiba-tiba bergerak. Petir iblis kegelapan yang sangat ganas tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Petir iblis kegelapan yang bergejolak langsung menelan lautan petir ungu. Pada saat ini, aura yang sangat kuat muncul dari lautan petir yang gelap, seolah-olah ada binatang buas yang tak tertandingi. Aura itu benar-benar berubah. Apakah ini teknik dewa perang petir? Rau, R yang berada jauh di dalam kehampaan berseru saat merasakan aura yang datang dari kehampaan. Teknik dewa perang petir, teknik dewa perang petir. Saudara Si Feng bagaikan seekor harimau yang tumbuh sayap setelah memperoleh keterampilan pertempuran tuan itu. Dengan bakat mengerikan Si Feng ini, gelar Lin Yu sebagai bakat mengerikan nomor satu di nefas abis sedang dalam bahaya. Kata Ziyi. Setelah mendengar perkataan Ziyi, Ruer menganggup pelan. Tampaknya dia setuju dengan perkataan Ziyi. Apakah tuan itu sudah pergi? Pada saat ini, Ruer menemukan bahwa sosok kekar misterius di kehampaan di depan mereka telah menghilang. Tampaknya setelah memberikan teknik dewa perang petir kepada Si Feng, orang misterius itu telah pergi tanpa ada yang menyadarinya. Namun, pada saat ini, aura kuat yang baru saja muncul di depan mereka tiba-tiba turun. Tiga napas. Ziyi yang menatap ke depan berkata, saat saudara Si Feng menggunakan teknik dewa perang petir, dia dapat bertahan dalam kondisi itu selama tiga tarikan napas. Itu sudah sangat kuat. Tiga tarikan napas saja sudah cukup untuk mengubah hasil pertempuran. Kata Ruer. Setelah tiga kali hembusan napas, aura yang sangat kuat turun, dan kilat hitam yang ganas yang melintasi kehampaan langsung menghilang. Pada saat ini, sosok gelap muncul. Itu tentu saja Si Feng. Pada saat ini, wajah Si Feng pucat pasi, seolah-olah dia telah kehilangan seluruh kekuatannya dan berada dalam kondisi yang sangat lemah. Sialan. Saat Ben Sao menggunakan teknik dewa perang petir, itu benar-benar menguras semua energi dalam tubuh Ben Sao. Sungguh keterampilan pertempuran yang menyimpang dan sombong. Namun, itu benar-benar keterampilan tempur yang menantang surga. Dalam rentang tiga tarikan napas, Si Feng telah menjadi sangat kuat. Namun, ia juga telah membayar harga yang sesuai. Kemudian, Si Feng memasukkan sejumlah besar pil yang dapat memulihkan energi asalnya ke dalam mulutnya. Tubuhnya juga terus-menerus melahap energi asal yang kaya di sekitarnya untuk memulihkan energi asalnya. Namun, Si Feng juga menyadari bahwa orang misterius yang telah mengajarinya seni dewa perang petir telah pergi. Orang yang aneh sekali, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kekosongan di depannya. Orang itu ingin menerimanya sebagai murid, tetapi tidak mungkin untuk menjadi muridnya. Siapa yang mengira bahwa orang ini pada akhirnya akan mewariskan seni dewa perang petir kepadanya? Saudara Si Feng, apa pendapatmu tentang seni dewa perang petir yang legendaris? Tepat pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar di belakang Si Feng. Tentu saja, Ziyi lah yang datang. Si Feng menoleh dan menatap Ziyi dan Ruer, lalu berkata, rasanya. Hebat, tenaga dalam tubuhnya telah terkuras, dan berbicara kepada mereka berdua saat ini, Si Feng merasa sedikit tegang. Haha, jangan bicara dulu. Cepat pulih. Melihat Si Feng yang melemah, Ziyi sekali lagi tertawa keras dan berkata, Dengan aku dan adik Rau, R yang melindungimu, kau bisa beristirahat dengan tenang dan pulih. Hmm, Si Feng menganggup pelan pada mereka berdua dan duduk bersila di kehampaan. Sejumlah besar Originstone dan Bon Originstone terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Ini semua adalah hasil rampasan yang telah dikumpulkan Si Feng selama bertahun-tahun. Batu primordial dan batu primordial tulang meledak. Seketika, ki primordial yang pada terbentuk di udara, bergulung-gulung seperti ombak di laut. Kemudian, tubuh Si Feng mulai menyedot energi asal dari segala arah seperti ikan paus yang menyedot air. Energi asal melonjak ke arahnya dari segala arah. Batu asal dan batu asal tulang terus meledak, dan energi asal yang kaya melonjak ke arah Si Feng. Meskipun mereka seharusnya melindungi Si Feng, pada saat ini, Ziyi dan Rau, R dengan santai menjaga Si Feng, menunggunya memulihkan energi asalnya. Sepertinya seni dewa perang petir yang legendaris tidak bisa digunakan begitu saja. Begitu digunakan, dia akan kehilangan kekuatan tempurnya. Kata Rau, R. Ini adalah keterampilan bertarung yang hanya dapat digunakan pada saat kritis. Jika kamu bertarung dengan lawan yang kekuatannya setara, dan saudara Si Feng tiba-tiba mengeluarkan seni dewa perang petir, kamu pasti akan dapat mengendalikan situasi pertempuran. Mendengar perkataan Ziyi, Rau, R tersenyum dan berkata, Kompetisi besar kota iblis nefas tahun ini. Tampaknya itu akan menjadi dunia saudaramu yang mengerikan Si Feng dan dunia mengerikan Lin Yu. Aku menantikan pertarungan antara Si Feng yang mengerikan dan Lin Yu yang mengerikan. Pertarungan seperti apa yang akan terjadi? Saya juga menantikan pertarungan itu. Haha, Ziyi tertawa lagi. Sepertinya nama Si Feng ditakdirkan untuk bergema di nefas abis kita. Si Feng pulih. Setengah hari berlalu begitu dia pulih. Ziyi dan Rau, R terkejut lagi. Ruer berkata dengan heran, Ziyi, apakah dia benar-benar hanya seorang demigod bintang 4? Bahkan aku pun pasti sudah pulih sejak lama jika dia terus melahap Yuan Qi seperti itu, kan? Tapi lihatlah dia, dia tampak tidak kenyang sama sekali. Kita tidak bisa menggunakan akal sehat untuk menghakimi saudara Si Feng. Ziyi mengatakannya lagi. Dia juga terkejut. Dia, memang orang aneh. Pada akhirnya, setengah hari berlalu, sementara Ziyi dan Ruer masih terkejut, Si Feng akhirnya selesai melahap sisa-sisa Yuan Qi yang tak terbatas di area tersebut. Dia akhirnya membuka matanya perlahan dan mengeluarkan seteguk udara keruh. Dia menatap Ziyi dan Ruer, yang telah menunggunya. Si Feng berkata, Aku sudah membuatmu menunggu lama. Penantian ini memang sudah cukup lama. Mendengar perkataan Si Feng, Ziyi tersenyum padannya dan berkata, Nah, teknik kultivasi macam apa yang sedang kamu kembangkan? Kau benar-benar menghabiskan begitu banyak Yuan Qi untuk memberimu makan. Berdasarkan jumlah Yuan Qi yang kau lahap, aku rasa kau bahkan bisa memberi makan seorang demigod bintang 7 sampai dia kenyang, kata Ruer. Ben Sao hanya memiliki dantian yang aneh. Si Feng mengatakan yang sebenarnya sambil bercanda. Memang, itu semua gara-gara dantiannya yang aneh. Kalau tidak, dengan bakat Si Feng yang menantang surga, dia tidak akan menjadi hanya seorang demigod bintang 4. 1382 Karena Si Feng sudah pulih ke kondisi puncaknya, kelompok Si Feng yang beranggotakan tiga orang bergegas dalam perjalanan mereka menuju kota Iblis Nevas. Pada saat ini, Si Feng bertanya kepada Ziyi dan Ruer, kalian berdua tampaknya tahu banyak tentang seni Dewa Perang Petir. Mungkinkah kalian tahu identitas orang itu? Orang misterius itu sangat kuat. Auranya tidak lebih lemah dari Han Wei, seorang ahli demigod bintang 9. Bahkan, Si Feng merasa bahwa dia bahkan lebih kuat dari Han Wei. Orang seperti itu pastilah terkenal di Nevas abis. Seni Dewa Perang Petir adalah salah satu keterampilan ilahi paling terkenal di Jurang Nevas. Semua orang ingin mengembangkannya, Ziyi berkata, dan orang itu bahkan lebih terkenal di Jurang Nevas. Pada saat ini, Ruer juga berkata, bahkan jika kamu baru saja tiba di Jurang Nevas, kamu pasti pernah mendengar tentang 10 jenderal iblis yang hebat, kan? 10 jenderal iblis yang hebat. Aku pernah mendengarnya. Si Feng menganggup dan berkata, dalam perjalanan ke sini, dia mendengar dari Huoyu yang kemudian berkata, selain 3 master iblis nevas, 10 orang terkuat di Jurang Nevas. Mereka mengendalikan 10 wilayah besar di Nevas abis. Mungkinkah orang itu salah satu dari 10 jenderal iblis yang hebat? Benar sekali, kata Ruer. Orang ini adalah salah satu dari 10 jenderal iblis agung, Tuan Simu. Wilayah tempat kita berada sekarang berada di bawah kendalinya. 10 jenderal iblis yang hebat. Mendengar perkenalan Ruer, Si Feng berbisik pelan. Dia tidak menyangka bahwa jenderal iblis yang begitu terkenal akan datang mencarinya begitu dia memasuki Jurang Nevas. Tetapi pada akhirnya, Si Feng masih tidak dapat memahami mengapa orang itu mewariskan seni perang Dewa Petir kepadanya. Seni perang Dewa Petir adalah keterampilan bertempur yang tiada taraf. Dan hal itu telah diwariskan kepadanya dengan begitu mudahnya. Kali ini, dia benar-benar mendapat keuntungan besar. Dengan kehebatan bertarungnya dan seni rahasia Dewa Perang Petir, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk dalam posisi 10 besar di Jurang Nevas. Aku ingin tahu apakah kekuatan tempur Ben Sao dan keterampilan tempurnya ini akan mampu melawan Lin Yu. Pada saat ini, Ziyi berkata kepada Si Feng, sekarang kakak Si Feng memiliki seni Dewa Perang Petir, bukan tidak mungkin baginya untuk meraih juara pertama dalam kompetisi. Hanya saja aku bertanya-tanya seberapa kuat Lin Yu yang kalian bicarakan ini. Tanya Si Feng. Lin Yu sangat, sangat kuat. Monster nomor satu di Nevas Abyss, jawab Ruer saat mendengar seruan Si Feng. Setelah itu, dia berkata, mungkin jawaban saudara Ziyi lebih cocok untukmu. Menurut rumor, dia bertarung dengan jenius yang mengerikan itu, Lin Yu, dan menurut rumor, pertempuran itu sangat sengit sampai-sampai matahari dan bulan pun redup. Setelah suara Ruer meredah, wajah Ziyi yang tadinya tersenyum perlahan berubah menjadi sangat serius. Dia tampak seperti sedang mengenang, lalu senyum pahit muncul di wajahnya. Rumor hanyalah rumor, pertarungan itu tidak sehebat yang terlihat. Bagaimana pertempuran itu? Tanya Si Feng. Aku kalah telak, kata Ziyi, tiga tahun lalu, kemampuan bertarungku mencapai alam demigot bintang lima. Dalam pertarungan dengan Lin Yu, dia mengalahkanku hanya dalam tiga gerakan. Hanya tiga jurus. Si Feng terkejut. Tiga tahun lalu, dia mampu mengalahkan Dewa Bintang Lima dengan tiga jurus. Kalau begitu, kekuatannya sudah sampai pada ranah mana. Sulit membayangkan prestasinya saat ini. Dia benar-benar monster. Ziyi berkata, lalu mengingatkan Si Feng, jika kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk melawannya di masa depan, kamu pasti tidak boleh meremehkan monster ini. Mendengar kata-kata serius Ziyi, Si Feng perlahan tersenyum. Jika aku benar-benar memiliki kesempatan untuk bertarung dengan seorang jenius seperti itu, aku sangat menantikannya. Kota Iblis Jahat, Lin Yu. Hahaha. Pada saat ini, semangat juang bangkit dari tubuh Si Feng. Ini adalah semangat juang yang sangat ia dambakan. Dia, Si Feng, seorang demigot bintang empat, ingin melawan monster legendaris Lin Yu. Jika hal ini sampai ke telinga orang lain, mereka pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Bagaimana mungkin seorang demigot bintang empat memenuhi syarat untuk melawan monster Lin Yu? Namun, Ziyi dan Ruer, yang tahu bahwa dia adalah monster, sama sekali tidak merasa aneh. Mereka juga merasakan niat bertarung yang terpancar dari tubuh Si Feng saat ini, dan mereka juga mulai menantikan pertempuran itu. Ziyi tersenyum dan berkata, Lin Yu, apakah kamu masih bisa bersikap sombong saat menghadapi monster lain yang tidak kalah denganmu kali ini? Bahkan sekarang, Ziyi masih ingat kejadian tiga tahun lalu. Orang itu hanya mengatakan satu hal kepadanya, tiga gerakan sudah cukup untuk mengalahkanmu. Saat itu, Ziyi mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Di nefas abis, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang pernah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepadanya. Pada akhirnya, Pada akhirnya, Lin Yu benar-benar hanya menggunakan tiga gerakan dalam pertempuran itu. Dia telah mengalahkan Ziyi hanya dalam tiga gerakan. Ziyi masih ingat seringai menghina di wajah Lin Yu saat itu. Seolah-olah dia tidak pantas bertarung dengannya sama sekali. Seringai itu muncul dalam pikiran Ziyi. Selama bertahun-tahun, Ziyi telah berkultivasi dengan tekun, dan dia selalu berpikir untuk membalas Lin Yu atas penghinaan yang dideritanya tiga tahun lalu. Tiga tahun lalu, Lin Yu mengalahkanku dalam tiga gerakan. Kali ini, kali ini, jika aku melawannya, aku, dot aku. Secara perlahan, tangan Ziyi mengepal erat, dan dia berkata dengan keras pada dirinya sendiri, aku, Ziyi, tidak ingin kalah lagi. Kali ini, semangat juang yang kuat diam-diam muncul dalam tubuh Ziyi. Tidak seorang pun tahu kesulitan yang dialami Ziyi selama ini. Untuk menjadi lebih kuat, Ziyi hampir kehilangan nyawanya beberapa kali di tempat berbahaya. Dia telah berkultivasi dengan tekun sambil menunggu tibanya hari di mana dia akan bertarung dengan Lin Yu lagi. Pada saat ini, Si Feng dan Ruer juga merasakan semangat juang meningkat di tubuh Ziyi. Untuk sesaat, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa dan terus bergegas menuju kota iblis nefas. Beberapa hari kemudian, hanya tersisa dua hari hingga kompetisi tiga tahun di nefas Devil City. Lusa akan menjadi kompetisi tiga tahunan yang diselenggarakan oleh tiga master iblis jahat. Sebuah kota iblis yang besar dan gelap muncul di tanah, seolah-olah ada naga iblis besar yang melayang di atas tanah. Apakah kota besar itu adalah kota iblis nefas? Si Feng menatap kota besar itu dan berseru dalam hati. Dia merasakan aura yang ganas dari kota besar yang gelap itu, seolah berasal dari zaman kuno. Kota besar ini tampak hidup. Kami sempat tertunda beberapa hal di tengah perjalanan, tapi saya tidak menyangka kalau kami masih akan sampai di kota iblis nefas dalam delapan hari. Ziyi berkata, Saudara Si Feng, kota iblis nefas melarang para kultifator untuk terbang. Ayo turun sekarang dan aku akan menunjukkanmu keliling kota. Baiklah, Si Feng menganggup dan setuju. Setelah itu, Si Feng, Si Feng, dan Huang Xiaolong melesat menuju gerbang kota iblis nefas. Karena Si Feng sudah pulih ke kondisi puncaknya, kelompok Si Feng yang beranggotakan tiga orang bergegas dalam perjalanan mereka menuju kota iblis nefas. Pada saat ini, Si Feng bertanya kepada Ziyi dan Ruer, Kalian berdua tampaknya tahu banyak tentang seni dewa perang petir. Mungkinkah kalian tahu identitas orang itu? Orang misterius itu sangat kuat. Auranya tidak lebih lemah dari Han Wei, seorang ahli demigot bintang sembilan. Bahkan, Si Feng merasa bahwa dia bahkan lebih kuat dari Han Wei. Orang seperti itu pastilah terkenal di nefas abis. Seni dewa perang petir adalah salah satu keterampilan ilahi paling terkenal di jurang nefas. Semua orang ingin mengembangkannya, Ziyi berkata, dan orang itu bahkan lebih terkenal di jurang nefas. Pada saat ini, Ruer juga berkata, Bahkan jika kamu baru saja tiba di jurang nefas, kamu pasti pernah mendengar tentang sepuluh jenderal iblis yang hebat, kan? Sepuluh jenderal iblis yang hebat. Aku pernah mendengarnya. Si Feng menganggup dan berkata, Dalam perjalanan ke sini, dia mendengar dari Huoyu yang kemudian berkata, Selain tiga master iblis nefas, sepuluh orang terkuat di jurang nefas. Mereka mengendalikan sepuluh wilayah besar di nefas abis. Mungkinkah orang itu salah satu dari sepuluh jenderal iblis yang hebat? Benar sekali, Kata Ruer, Orang ini adalah salah satu dari sepuluh jenderal iblis agung, Tuan Simu. Wilayah tempat kita berada sekarang berada di bawah kendalinya. Sepuluh jenderal iblis yang hebat. Mendengar perkenalan Ruer, Si Feng berbisik pelan. Dia tidak menyangka bahwa jenderal iblis yang begitu terkenal akan datang mencarinya begitu dia memasuki jurang nefas. Tetapi pada akhirnya, Si Feng masih tidak dapat memahami mengapa orang itu mewariskan seni perang dewa petir kepadanya. Seni perang dewa petir adalah keterampilan bertempur yang tiada taraf. Dan hal itu telah diwariskan kepadanya dengan begitu mudahnya. Kali ini, dia benar-benar mendapat keuntungan besar. Dengan kehebatan bertarungnya dan seni rahasia dewa perang petir, tidak akan menjadi masalah baginya untuk masuk dalam posisi sepuluh besar di jurang nefas. Aku ingin tahu apakah kekuatan tempur Ben Sao dan keterampilan tempurnya ini akan mampu melawan Lin Yu. Pada saat ini, Ziyi berkata kepada Si Feng, Sekarang kakak Si Feng memiliki seni dewa perang petir, bukan tidak mungkin baginya untuk meraih juara pertama dalam kompetisi. Hanya saja aku bertanya-tanya seberapa kuat Lin Yu yang kalian bicarakan ini. Tanya Si Feng. Lin Yu sangat, sangat kuat. Monster nomor satu di nefas abis, jawab Ruer saat mendengar seruan Si Feng. Setelah itu, dia berkata, mungkin jawaban saudara Ziyi lebih cocok untukmu. Menurut rumor, dia bertarung dengan jenius yang mengerikan itu, Lin Yu, dan menurut rumor, pertempuran itu sangat sengit sampai-sampai matahari dan bulan pun redup. Setelah suara Ruer meredah, wajah Ziyi yang tadinya tersenyum perlahan berubah menjadi sangat serius. Dia tampak seperti sedang mengenang, lalu senyum pahit muncul di wajahnya. Rumor hanyalah rumor, pertarungan itu tidak sehebat yang terlihat. Bagaimana pertempuran itu? Tanya Si Feng. Aku kalah telak, kata Ziyi, tiga tahun lalu, kemampuan bertarungku mencapai alam demigod bintang lima. Dalam pertarungan dengan Lin Yu, dia mengalahkanku hanya dalam tiga gerakan. Hanya tiga jurus. Si Feng terkejut. Tiga tahun lalu, dia mampu mengalahkan dewa bintang lima dengan tiga jurus. Kalau begitu, kekuatannya sudah sampai pada ranah mana. Sulit membayangkan prestasinya saat ini. Dia benar-benar monster. Ziyi berkata, lalu mengingatkan Si Feng, jika kamu benar-benar memiliki kesempatan untuk melawannya di masa depan, kamu pasti tidak boleh meremehkan monster ini. Mendengar kata-kata serius Ziyi, Si Feng perlahan tersenyum. Jika aku benar-benar memiliki kesempatan untuk bertarung dengan seorang jenius seperti itu, aku sangat menantikannya. Kota iblis jahat, Lin Yu. Hahaha. Pada saat ini, semangat juang bangkit dari tubuh Si Feng. Ini adalah semangat juang yang sangat ia dambakan. Dia, Si Feng, seorang demigot bintang empat, ingin melawan monster legendaris Lin Yu. Jika hal ini sampai ke telinga orang lain, mereka pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Bagaimana mungkin seorang demigot bintang empat memenuhi syarat untuk melawan monster Lin Yu? Namun, Ziyi dan Ruer, yang tahu bahwa dia adalah monster, sama sekali tidak merasa aneh. Mereka juga merasakan niat bertarung yang terpancar dari tubuh Si Feng saat ini, dan mereka juga mulai menantikan pertempuran itu. Ziyi tersenyum dan berkata, Lin Yu, apakah kamu masih bisa bersikap sombong saat menghadapi monster lain yang tidak kalah denganmu kali ini? Bahkan sekarang, Ziyi masih ingat kejadian tiga tahun lalu. Orang itu hanya mengatakan satu hal kepadanya, tiga gerakan sudah cukup untuk mengalahkanmu. Saat itu, Ziyi mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dinefas abis, tidak ada seorang pun di antara generasi muda yang pernah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu kepadanya. Pada akhirnya, Pada akhirnya, Lin Yu benar-benar hanya menggunakan tiga gerakan dalam pertempuran itu. Dia telah mengalahkan Ziyi hanya dalam tiga gerakan. Ziyi masih ingat seringai menghina di wajah Lin Yu saat itu. Seolah-olah dia tidak pantas bertarung dengannya sama sekali. Seringai itu muncul dalam pikiran Ziyi. Selama bertahun-tahun, Ziyi telah berkultivasi dengan tekun, dan dia selalu berpikir untuk membalas Lin Yu atas penghinaan yang dideritanya tiga tahun lalu. Tiga tahun lalu, Lin Yu mengalahkanku dalam tiga gerakan. Kali ini, kali ini, jika aku melawannya, aku, dot aku. Secara perlahan, tangan Ziyi mengepal erat, dan dia berkata dengan keras pada dirinya sendiri, aku, Ziyi, tidak ingin kalah lagi. Kali ini, semangat juang yang kuat diam-diam muncul dalam tubuh Ziyi. Tidak seorang pun tahu kesulitan yang dialami Ziyi selama ini. Untuk menjadi lebih kuat, Ziyi hampir kehilangan nyawanya beberapa kali di tempat berbahaya. Dia telah berkultivasi dengan tekun sambil menunggu tibanya hari di mana dia akan bertarung dengan Lin Yu lagi. Pada saat ini, Si Feng dan Ruer juga merasakan semangat juang meningkat di tubuh Ziyi. Untuk sesaat, mereka bertiga tidak mengatakan apa-apa dan terus bergegas menuju kota iblis nefas. Beberapa hari kemudian, hanya tersisa dua hari hingga kompetisi tiga tahun di nefas Devil City. Lusa akan menjadi kompetisi tiga tahunan yang diselenggarakan oleh tiga master iblis jahat. Sebuah kota iblis yang besar dan gelap muncul di tanah, seolah-olah ada naga iblis besar yang melayang di atas tanah. Apakah kota besar itu adalah kota iblis nefas? Si Feng menatap kota besar itu dan berseru dalam hati. Dia merasakan aura yang ganas dari kota besar yang gelap itu, seolah berasal dari zaman kuno. Kota besar ini tampak hidup. Kami sempat tertunda beberapa hal di tengah perjalanan, tapi saya tidak menyangka kalau kami masih akan sampai di kota iblis nefas dalam delapan hari. Ziyi berkata, Saudara Si Feng, kota iblis nefas melarang para kultifator untuk terbang. Ayo turun sekarang dan aku akan menunjukkanmu keliling kota. Baiklah, Si Feng menganggup dan setuju. Setelah itu, Si Feng, Si Feng, dan Huang Xiaolong melesat menuju gerbang kota iblis nefas. 1383 Di segala penjuru kota iblis nefas, ada banyak sosok yang berkelebat. Kompetisi tiga tahunan akan segera dimulai, dan kota iblis nefas menyambut momen tersibuknya dalam tiga tahun terakhir. Banyak sekali jenius yang berdatangan dari seluruh nefas habis untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ada juga banyak orang yang datang ke kota iblis nefas untuk menonton kompetisi. Kota iblis nefas dapat dikatakan dipenuhi oleh para jenius dan pahlawan. Lihat, orang itu adalah jenius dari keluarga Murong, Murong Feng Yun. Rumor mengatakan bahwa dia berusia awal 20-an dan telah memasuki alam demigod Samsung. Dia adalah salah satu tokoh paling populer tahun ini. Kadang-kadang, ada orang yang mengenali orang terkenal dan berseru kaget. Seorang pemuda di alam demigod Samsung bisa dianggap seorang jenius. Itu, itu dia, Si Yu Yuan dari Asura kaget adalah seorang jenius sejati. Rumor mengatakan bahwa dia telah memasuki alam demigod bintang 4. Belum lama ini, dia menantang seorang ahli alam demigod bintang 5. Seorang ahli alam demigod bintang 4 menantang seorang ahli alam demigod bintang 5. Si Yu Yuan benar-benar seorang pilihan surga. Tampaknya ada harapan baginya untuk masuk 10 besar dalam kompetisi ini. Si Yu Yuan pasti akan masuk 10 besar. Melihat Si Yu Yuan dari gerbang Asura, banyak orang menganggukkan kepala tanda setuju. Sepertinya kalian berdua tidak begitu terkenal. Orang-orang ini tidak mengenali kalian saat mereka melihat kalian. Si Feng berkata kepada Si Yu dan Rou R yang berada di sampingnya. Sosok mereka masih turun menuju gerbang kota iblis nefas ketika mereka mendengar seruan dari kerumunan. Keduanya memiliki bakat yang luar biasa. Ruer adalah ahli alam demigod bintang 4, sedangkan Si Yu tidak terduga. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Bakat bela diri mereka tidak kalah dengan orang-orang yang disebut jenius itu, tetapi ketika orang-orang melihat mereka, mereka tampak seperti dua orang pejalan kaki biasa. Aku tidak pernah haus akan ketenaran. Aku selalu ingin tetap rendah hati. Si Yu tersenyum dan menambahkan, kakak Rou R juga. Namun, setelah mendengar kata-kata Si Yu, Rou, R tersenyum dan berkata dengan jujur, aku selalu ingin menjadi terkenal, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan. Mendengar perkataan Rou R, Si Yu menatapnya dan berkata, kalau begitu kali ini, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Semoga saja keberuntunganku tidak buruk dan aku akan bertemu monster sepertimu sejak awal. Kata Rou, R. Dalam sebuah kompetisi, dalam pertempuran yang menentukan, kadang-kadang keberuntungan juga sangat penting. Tak lama kemudian, mereka bertiga-tiba di pintu masuk kota Iblis Nevas. Kota Iblis Nevas bagaikan seekor naga iblis yang merangkak di tanah, dan pintu masuk kota itu bagaikan naga iblis yang membuka mulutnya, menelan semua yang ada di jalannya. Sekarang kompetisi Akbar akan segera dimulai, gerbang kota tentu saja dipenuhi orang, dan aliran panjang orang perlahan mengalir sederet prajurit Mo jahat yang menjaga ketertiban. Pada saat ini, Si Feng dan dua orang lainnya mengikuti kerumunan itu memasuki benteng iblis berdosa. Di kota Iblis Nevas, apapun identitas seseorang, mereka harus mematuhi aturan. Jika tidak, hanya kematian yang menanti mereka. Sekitar dua jam kemudian, mereka bertiga memasuki kota Iblis. Saat mereka berjalan melalui jalan-jalan yang ramai di kota Iblis, Ziyi berkata kepada Si Feng, jangan khawatir. Tempat paling misterius di kota Iblis Nevas adalah alun-nalun naga jatuh. Konon katanya, lapangan naga jatuh merupakan tempat jatuhnya naga iblis kuno di zaman dahulu. Selama ada prajurit yang berdiri di lapangan naga jatuh, jika beruntung, dia akan merasakan duka atas jatuhnya naga iblis. Oh, Si Feng berseru kaget. Sejak naga iblis kuno jatuh, dia masih bisa merasakan kesedihan naga iblis kuno. Apakah itu misterius? Memang misterius sekali. Ziyi menganggup dan berkata, aku pernah ke lapangan naga jatuh sekali dan merasakannya sendiri. Saat itu, pemahamanku baru saja mencapai titik buntu. Akhirnya, aku merasakan kesedihan karena jatuhnya naga iblis dan berhasil menerobosnya. Oh, bukankah tempat misterius seperti itu adalah tempat yang penuh harta karun? Tanya Si Feng. Saya hanya mengatakan bahwa jika Anda beruntung, Anda akan dapat merasakannya. Selama bertahun-tahun, ada banyak kultifator yang beruntung. Banyak kultifator yang datang ke Valen Dragon Square karena reputasinya, tetapi mereka tidak merasakan apapun. Kata Ziyi. Kemudian, Ziyi menambahkan, lagi pula, setelah aku menerobos waktu itu, ketika aku memasuki Valen Dragon Square untuk kedua kalinya, aku tidak bisa merasakan apapun. Begitulah yang terjadi sejak saat itu. Mendengar perkataan Ziyi, Ruer berkata, aku pernah ke lapangan naga jatuh sebelumnya. Sebenarnya, aku sudah pernah ke sini lebih dari sekali. Pada akhirnya, aku tidak merasakan apapun. Awalnya, aku mengira bahwa legenda kesedihan naga iblis hanyalah kebohongan. Aku tidak menyangka kalau saudara Ziyi, orang aneh sepertimu, bisa merasakannya. Ziyi berkata, kalau begitu, mari kita pergi ke lapangan naga jatuh sekarang. Mungkin kali ini, kita bertiga cukup beruntung untuk merasakan kesedihan atas jatuhnya naga iblis. Jika aku bisa merasakannya lagi dan mengalami perasaan itu lagi, pemahamanku terhadap Marsial Dao pasti akan melangkah lebih maju. Karena kita berada di kota iblis jahat dan ada tempat yang misterius, mari kita lihat dan coba keberuntungan kita. Bahkan jika kita tidak menemukan apapun, kita tidak akan kehilangan apapun, kata Ziyi. Ya, benar, Ziyi mengangguk. Kemudian, mereka bertiga mengikuti orang banyak itu menuju ke Valen Dragon Square yang legendaris. Saudara Ziyi, itu adalah lapangan naga jatuh. Di tengah kerumunan, Ziyi menunjuk kekejauhan dan berkata kepada Ziyi. Ada patung naga iblis kegelapan yang besar, berdiri di antara langit dan bumi. Pada saat ini, mata Ziyi tertuju pada patung naga iblis. Ziyi memperkenalkannya kepada Ziyi. Konon, patung naga iblis itu dibangun oleh Master Iblis Ketiga. Konon, meskipun naga iblis itu sudah mati, jiwa iblisnya tidak akan hilang. Meskipun naga iblis sudah mati, jiwa iblisnya tidak akan hilang. Ziyi Feng menggumamkan kata-kata ini dengan pelan. Ia berpikir dalam hati, apakah ini berarti bahwa meskipun naga iblis kuno telah jatuh di sini, jiwanya belum hilang. Jika itu benar-benar jiwa naga iblis kuno, bahkan jika ia telah kehilangan tubuh naganya, ia pasti sangat kuat. Pada saat ini, arus orang-orang yang diikuti Ziyi Feng dan dua orang lainnya, yang awalnya mengalir sangat lambat, telah berhenti total. Ziyi tersenyum dan berkata kepada si Feng dan Ruer, kakak, ayo pergi. Saudara si Feng, saudara Rau, R, tampaknya sebagian besar orang di kota iblis jahat datang ke sini untuk mencoba peruntungan mereka. Valen Square tidak dapat lagi menampung orang untuk saat ini. Sepertinya kita harus menunggu beberapa saat. Kita tunggu saja. Lagi pula, kita tidak perlu terburu-buru lagi, jawab Ruer. 1384 Naga, Dewa Sejati Kuno, Dewa Agung Kuno. Ada legenda tentang Dewa Naga Kuno di Benua Tianheng dan Benua Gurun. Di Benua Tianheng, ada daerah terlarang yang disebut Tanah Naga Jatuh Kuno di wilayah selatan. Di Benua Wastelen, ada alun-alun naga jatuh di kota iblis jahat. Keduanya dikabarkan sebagai tempat jatuhnya Naga Sejati Kuno. Mendesah. 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 Desahan terdengar di Valen Dragon Square. Desahan terdengar satu demi satu. Tampaknya banyak orang yang memasuki Valen Dragon Square tidak merasakan kesedihan dari Valen Dragon yang legendaris. Mereka menghela nafas sedih dan meninggalkan Valen Dragon Square dengan kekecewaan. Setelah banyak orang pergi, semakin banyak orang yang mengambil tempat. Kerumunan si Feng dan dua orang lainnya yang awalnya tidak bergerak mulai bergerak sedikit. Kemudian, mereka bertiga mulai berjalan maju dengan sangat lambat. Satu langkah dan satu pemberhentian. Dengan kecepatan seperti ini, akan butuh waktu empat jam lagi sebelum tiba giliran kita untuk memasuki lapangan naga jatuh. Merasakan arus orang, wajah pucat Ruer menampakkan senyum pahit saat dia berbicara kepada si Feng dan si Yi. Jadi, si Feng dan dua orang lainnya terus menunggu. Waktu berlalu dengan lambat, si Feng dan dua orang lainnya melangkah maju perlahan. Sekitar empat jam kemudian. Akhirnya, waktunya hampir tiba. Rou, R akhirnya menghela nafas lega dan tersenyum ketika melihat mereka akan segera dapat memasuki lapangan naga jatuh. Mendengar perkataan Ruer, Zi Yi pun tersenyum dan berkata, haha, saudari Ruer, maaf membuatmu menunggu. Benar, kata Rou, R, akhirnya sudah siap. Lapangan naga jatuh. Si Feng menatap lapangan naga jatuh di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Lapangan itu penuh dengan jejak kuno. Ia tidak tahu apakah ia akan pergi dengan kekecewaan seperti orang-orang itu atau merasakan kesedihan atas kematian naga iblis kuno seperti yang dirasakan si Yi. Naga iblis kuno adalah makhluk ilahi kuno. Jika ia bisa merasakan jatuhnya makhluk ilahi seperti itu, ia akan mendapat banyak manfaat. Minggir, Ben Sao. Pada saat ini, sebuah suara muda terdengar dari balik kerumunan. Ternyata ada seseorang yang begitu sombongnya sampai menyebut dirinya Ben Sao. Ben Sao, mendengar sapaan yang akrab itu, si Feng mengerutkan kening dan perlahan menoleh. Orang yang meneriakan kata-kata sombong itu adalah seorang pemuda berbaju besi perunggu dengan jubah merah yang berkibar tertiup angin. Dia tampak gaga berani dan tangguh, dan sekilas orang bisa tahu bahwa dia adalah pemuda yang luar biasa. Banyak orang yang melihat orang ini dan langsung berseru, itu dia. Itu dia, Tuan Muda Keluarga Murong, Murong Feng Yun. Itu benar-benar Murong Feng Yun. Kebanggaan generasi ini, Murong Feng Yun. Murong Feng Yun, kamu tidak boleh menyinggung orang seperti itu. Si Feng dan yang lainnya telah melihat pemuda ini ketika mereka pertama kali tiba di kota Iblis Nevas. Dia adalah pemuda yang dikenal sebagai kebanggaan surgawi, Murong Feng Yun dari keluarga Murong. Di usia yang begitu muda, dia telah melangkah ke alam demigod Samsung. Melihat kedatangan Murong Feng Yun, kerumunan di depannya segera minggir. Tampaknya tidak peduli apakah itu keluarga Murong atau Murong Feng Yun, mereka semua adalah eksistensi yang tidak ingin disinggung oleh siapapun. Kalian masih berani menghalangi jalan Ben Sao. Bahkan orang sepertimu dapat merasakan keinginan naga Iblis di lapangan naga jatuh. Huh, hufet, kau hanya ingin dipermalukan dan membuang-buang waktumu sendiri. Apa kau mencoba membuang-buang waktu Ben Sao? Murong Feng Yun melangkah maju dengan langkah lebar, menatap kerumunan di depannya seraya berbicara dengan dingin dan penuh penghinaan. Seolah-olah orang-orang ini hanya membuang-buang waktu di Valen Dragon Square. Hanya dia, Murong Feng Yun, yang bisa merasakan keinginan naga Iblis. Sepanjang perjalanan, tidak ada seorang pun yang berani menghalangi jalan Murong Feng Yun. Lambat laun, Murong Feng Yun semakin dekat dengan Si Feng dan yang lainnya. Orang ini terlalu sombong, bukan. Dia hanya seorang seniman bela diri alam demigod Samsung. Melihat ke arah Murong Feng Yun, Ruer berkata dengan dingin. Wajah pucatnya dipenuhi dengan rasa jijik. Dia adalah Samsung demigod di usia yang masih sangat muda. Dia memang jenius. Ziyi tertawa. Pada saat ini, bahkan orang-orang di sekitar Si Feng dan yang lainnya mulai menjauh. Kerumunan di kedua sisi alun-alun menjadi semakin ramai. Area di sekitar Si Feng dan yang lainnya tiba-tiba kosong. Hmm, kalian bertiga. Mengapa kamu tidak pindah saja? Pada saat ini, Murong Feng Yun yang tadinya mencibir, tiba-tiba menampakkan ekspresi dingin saat dia menatap Si Feng dan yang lainnya. Di matanya, dia tidak bisa melihat menembus ranah bela diri mereka bertiga. Namun, wajah Murong Feng Yun penuh dengan penghinaan. Dia mencibir dan berkata, kalian bertiga hanya memiliki harta rahasia yang mencegah orang lain melihat alam bela diri kalian. Jangan bilang kalian pikir kalian bisa menakut-nakuti Ben Sao dengan itu. Sungguh lelucon. Bagi Murong Feng Yun, mereka bertiga tampak seumuran dengannya. Bahkan ada seorang pria dan seorang wanita yang lebih muda beberapa tahun darinya. bagaimana mungkin ketiga pemuda itu bisa berada di atasnya dalam hal ilmu bela diri. Bahkan jika tingkatan bela diri mereka lebih tinggi darinya, lalu kenapa? Dengan bakatnya, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam satu atau dua hari. Dia adalah Murong Feng Yun. Minggir dari hadapan Ben Sao sekarang juga, teriak Murong Feng Yun dingin. Dalam sekejap, aura kuat bangkit dari tubuh Murong Feng Yun dan menyerbu ke arah tiga orang di depannya. Siapakah ketiga orang ini? Mereka bahkan berani menghalangi Murong Feng Yun dari keluarga Murong. Apakah mereka tidak tahu bahwa mereka gila? Mereka mampu melakukan apa saja? Mereka sedang mencari kematian. Aku tidak tahu. Saya belum pernah melihat ketiga orang ini sebelumnya. Awalnya saya mengira mereka adalah ahli tersembunyi. Ternyata mereka hanya memiliki harta karun rahasia. Hmm, karena Murong Feng Yun mengatakan bahwa mereka memiliki harta rahasia dan menyembunyikan kultifasi mereka yang sebenarnya, maka mereka pasti memiliki beberapa harta rahasia. Namun, mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Mundurlah selangkah dan semuanya akan baik-baik saja. Namun, mereka bersikeras menghalangi jalan Murong Feng Yun. Betapa bodohnya. Benar sekali. Lihat aku, aku mundur selangkah. Kau tidak akan mati jika kau mundur selangkah, tapi kau harus menanggung amukan Murong Feng Yun jika kau mencoba menghalanginya. Murong Feng Yun dari keluarga Murong sangat marah. Ketiga pemuda ini akan menerima akibatnya. Anak muda masih terlalu muda. Mereka tidak tahu kapan harus maju atau mundur. Orang-orang seperti mereka bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati di dunia ini. Siapa yang tahu berapa banyak orang seperti mereka yang mati di benua belantara besar setiap harinya. Melihat kemarahan Murong Feng Yun, kerumunan mulai berdiskusi. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan harapan. 1385 Murong Feng Yun, keluarga Murong. Hampir semua orang di nefas abis tahu siapa keluarga Murong. Di depan lapangan naga jatuh, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar keluarga Murong dan nama Murong Feng Yun. Mereka yang menghalangi jalannya dengan cepat mundur. Meskipun semua orang di sini adalah orang jahat di nefas abis. Namun, keluarga Murong terkenal kejam dan gila. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang menyinggung keluarga Murong yang berakhir baik. Pada saat ini, Murong Feng Yun tidak senang. Dia melepaskan aura yang kuat dengan ekspresi menghina di wajahnya. Auranya menyerbu ke arah Si Feng dan dua orang lainnya yang menghalanginya. Menurut pendapat Murong Feng Yun, auranya tidak lebih lemah dari seorang demigod bintang 4. Bahkan, auranya mungkin lebih kuat. Itu sudah cukup untuk menekan mereka bertiga. Huff. Pada saat ini, terdengar suara menghina dari depan. Dasar sampah. Beraninya dia menggunakan auranya untuk menekan orang lain. Dia mencari kematian. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, namun suaranya sampai ke telinga para penonton. Seketika, terdengar lagi seruan. Orang ini mengatakan bahwa Murong Feng Yun adalah sampah. Dia mengatakan bahwa Murong Feng Yun sedang mencari kematian. Apakah? Apakah aku salah dengar? Kurasa tidak. Aku juga mendengarnya. Orang ini pasti pendatang baru di nefas abis. Dia mungkin tidak tahu siapa Murong Feng Yun. Dia mungkin tidak tahu keluarga gila itu, keluarga Murong. Ini akan menarik. Pada saat ini, menghadapi aura yang datang, si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bubar. Tiba-tiba, kata-kata itu seperti hukum. Aura kuat yang menyerbu dengan ganas langsung menghilang pada saat ini. Uh, pada saat yang sama, terdengar erangan teredam. Dengusan itu tentu saja datangnya dari Murong Feng Yun yang arogan. Ekspresi wajah Murong Feng Yun berubah drastis. Tubuhnya yang muda dan kuat tiba-tiba bergetar seolah-olah ada palu besar yang menghantam dadanya. Kemudian, dia terlempar. Boom, tubuh muda dan kuat Murong Feng Yun mendarat dengan keras di tanah. Ini. 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 Tiba-tiba gelombang seruan terdengar lagi. Lalu, seseorang berkata, mungkinkah, anak-anak muda ini tidak punya harta rahasia, tapi wilayah kekuasaan mereka terlalu tinggi, sehingga kita tidak bisa melihat mereka. Mungkinkah ketiga jenius yang baru lahir itu benar-benar bersatu? Huff, memangnya kenapa kalau mereka jenius? Kali ini, mereka benar-benar menyinggung Murong Feng Yun. Menyinggung Murong Feng Yun sama saja dengan menyinggung seluruh keluarga Matman, keluarga Murong. Pada saat ini, Murong Feng Yun, yang telah terlempar, tiba-tiba menegakkan tubuh bagian atasnya. Wajahnya menjadi sangat ganas dan jahat, seperti anjing gila muda yang menjadi gila. Dia melotot ke arah si Feng dan dua orang lainnya di depannya dan meraum marah. Kalian, kalian semua, beraninya kau melawan, tahukah anda siapa Ben Sao? Si Feng mengabaikan Murong Feng Yun yang bertingkah seperti anjing gila. Sebaliknya, dia menoleh ke Ziyi dan bertanya, apa yang akan terjadi jika kita membunuh orang ini di sini? Ucapan si Feng diikuti oleh gelombang seruan. Orang ini, aku tidak salah dengar, kan? Orang ini benar-benar berkata, dia ingin membunuh Murong Feng Yun. Dan dia ingin membunuh Murong Feng Yun di kota iblis penuh dosa kita. Dia, dia tidak tahu peraturan kota iblis berdosa kita. Sepertinya orang ini baru saja tiba di kota iblis berdosa. Dia bahkan tidak tahu peraturan kota iblis penuh dosa kita. Tidak heran dia begitu tak kenal takut. Baiklah, nasib orang ini sudah ditentukan. Menyinggung keluarga Murong tidak akan berakhir baik baginya. Si Feng dan dua orang lainnya tidak peduli dengan kegaduhan di sekitar mereka. Pada saat ini, Ziyi berbicara kepada si Feng, membunuh dilarang di kota iblis berdosa. Jika kamu benar-benar ingin membunuh orang ini, kamu dapat membunuhnya jika kamu bertemu dengannya selama kompetisi besar. Si Feng menganggup mendengar perkataan Ziyi dan berkata, lupakan saja. Aku akan membiarkan sampah ini pergi. Setelah si Feng selesai berbicara, dia melirik Murong Feng Yun, yang tidak jauh, dan mengabaikannya. Semua orang, termasuk Murong Feng Yun, dapat melihat bahwa pemuda itu sedang menatapnya dengan mata penuh penghinaan. Kemudian, si Feng dan dua orang lainnya berbalik dengan punggung menghadap ke arah Murong Feng Yun. Perhatian mereka sekali lagi terfokus pada Valen Dragon Square. Ekspresi jahat Murong Feng Yun tidak memudar saat dia melihat ke belakang ketiga orang itu. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan keras, kalian, kalian, kalian semua, tunggu saja, Ben Sao, tunggu saja, keluarga Murong dan aku, Murong Feng Yun, tidak bisa dianggap remeh. Hem, mendengar perkataan Murong Feng Yun, si Feng yang tadinya berbalik, langsung menoleh ke belakang dengan ekspresi dingin. Pada saat ini, telapak tangan putih muncul di depan Murong Feng Yun dan menamparkan Murong Feng Yun dengan kejam. Wah! Suara yang sangat tajam bergema di area itu. Jejak telapak tangan yang jelas tertinggal di wajah kejam Murong Feng Yun. Pemandangan yang mengerikan. Ini. Ini. Orang ini benar-benar menamparkan Murong Feng Yun lagi. Dan kali ini, dia menamparkan wajah Murong Feng Yun. Sepertinya tidak ada cara untuk menyelesaikan dendam ini. Keluarga Murong, Murong Feng Yun, sedang dipermalukan di jurang nefas. Ini benar-benar menantang surga. Ah! 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 Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar di area tersebut. Dia, Murong Feng Yun, ditampar di depan semua orang di kota iblis nefas. Bagaimana mungkin dia, Murong Feng Yun, menerima ini? Mati! Itu! Aku ingin kamu mati! Mati! Murong Feng Yun meraung lagi dan lagi. Pada saat ini, sosok Murong Feng Yun tiba-tiba bergerak. Dia berdiri dan melesat maju. Dia menyerang si Feng dan dua orang lainnya. Sebelum sosoknya mencapai mereka, suara gemuruh rendah bergema di area tersebut. Angin dan awan menjadi satu, pembantaian iblis yang tak berujung. Ah! Tiba-tiba, hembusan angin bertiup antara langit dan bumi, dan awan tebal bergulung memenuhi udara. Angin bertiup kencang dan awan melonjak. Angin dan awan menjadi satu, pembantaian iblis yang tak berujung. Rumor mengatakan bahwa ini adalah teknik bertarung yang diciptakan oleh Murong Feng Yun dan dinamai menurut namanya. Teknik ini sangat kuat dan merupakan jurus pembunuh terkuat milik Murong Feng Yun. Siapa yang mengira bahwa Murong Feng Yun akan menggunakan jurus mematikannya yang terkuat sejak awal? Sepertinya dia ingin membunuh mereka. 1386 Angin dan awan menjadi satu, pembunuhan iblis tanpa batas. Angin bertiup kencang dan awan melonjak. Dalam sekejap mata, angin kencang dan awan berubah menjadi hitam pekat. Niat jahat dan niat membunuh memenuhi langit. Pada saat ini, bahkan sosok Murong Feng Yun telah sepenuhnya menghilang ke dalam badai awan dan kabut hitam. Angin dan awan menjadi satu, pembunuhan iblis tanpa batas. Jurus ini seharusnya dapat membunuh seorang seniman bela diri alam demigot bintang 4 biasa, kata Ziyi sambil menatap badai hitam yang bergulung-gulung. Kemudian, Ziyi menambahkan, Murong Feng Yun memang dapat dianggap sebagai seorang jenius karena mampu memahami jurus mematikan yang begitu kuat. Setelah mendengar perkataan Ziyi, Ziyi tersenyum meremehkan dan berkata, Hef, meskipun orang ini dapat memahami gerakan mematikan seperti itu, temperamennya kurang. Prestasinya dalam kehidupan ini terbatas. Saat dia mengatakan itu, ekspresi Ziyi masih acu-ta'acu saat dia menghadapi badai hitam yang melonjak. Dia berkata, Sampah, hari ini kamu punya niat untuk membunuh Ben Sao. Karena aturan kota iblis dosa, Ben Sao akan melumpuhkan tanganmu. Jika kita bertemu selama kompetisi besar, Ben Sao akan melakukannya. Membunuh Anda. Akan membunuh Anda. Begitu dia selesai bicara, Ki yang tak kasat mata melonjak keluar dari tubuh Si Feng dan menyerbu ke arah angin dan awan hitam yang tengah menyerbu ke arahnya. Kemudian, Ki yang tak terlihat keluar dari tubuh Si Feng dan berbenturan dengan badai hitam. Niat membunuh iblis yang melonjak dan badai hitam menghilang tanpa jejak pada saat ini. Sosok muda yang mengenakan baju besi perunggu muncul. Siapa lagi kalau bukan Murong Feng Yun. Pada saat ini, sosok Murong Feng Yun melayang di udara dan bergetar hebat, seolah-olah dia terus-menerus diserang oleh kekuatan tak terlihat. Ah, 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 gelombang jeritan kesakitan terdengar dari mulut Murong Feng Yun. Ketika jeritan itu berhenti, Murong Feng Yun pingsan. Kemudian, Murong Feng Yun yang pingsan jatuh ke tanah dan tergeletak tak bergerak seperti genangan lumpur. Si Feng berkata bahwa dia akan melumpuhkan tangan Murong Feng Yun, dan dia benar-benar menepati janjinya. Pada saat ini, tulang-tulang di tangan Murong Feng Yun telah dipatahkan oleh kekuatan takasat mata milik Si Feng. Ini, pada akhirnya, Murong Feng Yun dikalahkan oleh pemuda kejam ini. Pada titik ini, beberapa orang sudah menyadari bahwa pemuda ini adalah orang yang benar-benar kejam. Tangannya patah dan dia berani berbicara dan bertindak. Sekalipun pemuda ini tidak mengetahui identitas Murong Feng Yun, dia pasti tahu bahwa latar belakang Murong Feng Yun sangat luar biasa. Namun, dia masih berhasil memberinya pelajaran demi pelajaran di mata Feng Yun. Apa ini kalau dia tidak kejam? Pembunuhan iblis, niat membunuh iblis. Jurus terkuat Murong Feng Yun dikabarkan mampu membunuh ahli alam demigod bintang 4. Siapakah yang akan membunuh Feng Yun dengan iblis? Siapakah demigod dari iblis-iblis-iblis? Kapankah keajaiban seperti itu muncul di nefas abis milikku? Mata. Pada saat ini, siapapun yang memiliki mata jeli pasti sudah menyadari bahwa pemuda aneh ini bukanlah pemuda biasa. Kata-kata kejam pemuda itu kepada Murong Feng Yun bergema di hati setiap orang. Karena aturan kota dosa iblis, Ben Sao akan melumpuhkan tanganmu. Jika kita bertemu selama kompetisi besar, Ben Sao akan melakukannya. Membunuh Anda. Kalau saja ini bukan kota dosa iblis, mungkin pemuda kejam ini benar-benar akan membunuh Murong Feng Yun dari klan Murong. Saat mendengarkan diskusi yang riu itu, si Feng dengan dingin mengalihkan pandangannya ke kerumunan di sekitarnya. Di bawah tatapannya yang tajam, masing-masing dari mereka segera terdiam. Pada saat ini, tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata pun di bawah kekuatan pemuda yang kejam ini. Di sisi lain adalah Murong Feng Yun yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Meskipun status Murong Feng Yun luar biasa, tidak ada seorang pun yang ingin berakhir sepertinya. Si Feng dan dua orang lainnya berbalik dan menatap alun-alun naga jatuh. Apa yang baru saja terjadi telah menarik perhatian banyak orang di Fallen Dragon Square. Pada saat ini, banyak orang di Fallen Dragon Square yang tahu bahwa mereka tidak dapat merasakan keinginan naga iblis mulai mundur ketika mereka melihat Si Feng dan dua orang lainnya menatap mereka. Untuk sesaat, kerumunan di luar Fallen Dragon Square melihat bahwa Si Feng dan dua lainnya tidak bergerak. Meskipun mereka melihat ada beberapa tempat kosong, tidak ada yang maju untuk memperjuangkan mereka. Ayo pergi, kata Si Feng pada Ziyi dan Ruer. Baiklah, mendengar perkataan Si Feng, Rau, Er tersenyum manis sambil menjawab. Dia sudah membenci Murong Feng Yun. Melihat Si Feng memberi pelajaran pada Murong Feng Yun yang sombong itu membuatnya merasa sangat senang. Kemudian, Si Feng dan dua orang lainnya berjalan menuju alun-alun naga jatuh. Setelah menunggu sekian lama dan setelah banyak hal terjadi, mereka akhirnya bisa memasuki lapangan naga jatuh yang legendaris saat ini. Jika mereka beruntung, mereka dapat merasakan kesedihan naga iblis kuno saat ia jatuh. Namun, pada saat ini, semua orang yang dilihat Si Feng menunjukkan ekspresi penyesalan dan kekecewaan di wajah mereka. Tampaknya peluang untuk bisa merasakan kesedihan dari kematian naga iblis dan menjadi orang beruntung yang dibicarakan Si Yi sangatlah tipis. Melihat sosok-sosok yang kecewa pergi satu demi satu, Si Feng tidak punya banyak harapan di hatinya. Dia hanya ingin mencobanya. Pada saat ini, Si Feng dan dua orang lainnya telah memasuki Valen Dragon Square. Mereka sudah berada di bawah tatapan naga iblis raksasa. Pada saat ini, Ziyi berkata kepada Si Feng dan Ru'er, tutup mata kalian dan rileks. Semoga berhasil. Setelah mengatakan ini, Ziyi memejamkan matanya. Kemudian, Si Feng dan Rou'er melakukan apa yang dikatakan Ziyi. Mereka memejamkan mata dan benar-benar menenangkan pikiran mereka. Kemudian, mereka mulai menunggu. Menunggu harapan dan keajaiban muncul. Dari waktu ke waktu, desahan tak berdaya terdengar dari sekeliling. Lebih banyak orang mulai meninggalkan dan memasuki Valen Dragon Square. Waktu berlalu dengan lambat. Namun, harapan dan keajaiban tidak muncul untuk Si Feng. Si Feng tidak merasakan kesedihan naga iblis kuno saat jatuh. Pada saat ini, Rou'er bertanya dengan suara rendah, Saudara Ziyi, Saudara Si Feng, apa kabar? Sepertinya aku tidak bisa merasakannya. Tepat saat Nona Rou'er selesai berbicara, terdengar desahan. Desah. Desahan ini berasal dari Ziyi. Mendengar desahannya, orang tahu bahwa dia telah gagal datang ke Valen Dragon Square. Kakak Si Feng, bagaimana denganmu? Rou'er bertanya lagi ketika dia mendengar keheningan Si Feng. Dia berpikir bahwa pria mengerikan ini mungkin dapat merasakannya. 1387. Di lapangan naga jatuh, Rou'er bukan satu-satunya yang menunggu jawaban Si Feng. Bahkan Ziyi pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Ziyi juga berpikir bahwa Si Feng mungkin berbeda dari yang lain. Namun, mereka mendengar suara acu tak acu Si Feng, Ben Sao tidak seberuntung itu. Ayo pergi. Sebelum memasuki Valen Dragon Square, Si Feng telah mempersiapkan dirinya secara mental. Jadi, pada saat ini, hatinya tenang, tanpa kegembiraan atau kesedihan. Alangkah baiknya jika ia bisa memperoleh kesempatan dan peluang. Jika tidak bisa, ia tidak akan memaksakan diri untuk memperoleh peluang yang bukan miliknya. Pada saat ini, Si Feng dan dua orang lainnya membuka mata mereka pada saat yang sama dan bersiap meninggalkan Valen Dragon Square. Tetapi pada saat ini, Si Feng buru-buru berteriak, tunggu. Hem, hem. Mendengar seruan Si Feng, Ziyi dan Rou'er terkejut. Kemudian, mereka melihat Si Feng perlahan menutup matanya. Ini, Rou'er tertegun. Ziyi berkata, orang aneh ini, mungkinkah dia, sial, dia benar-benar bertemu dengan keinginan menyedihkan dari naga iblis yang jatuh. Orang aneh ini baru saja memperoleh teknik Dewa Perang Petir belum lama ini. Bagaimana dia bisa menemukan semua hal baik? Mungkinkah orang aneh ini adalah putra surga yang legendaris? Mendengar perkataan Ziyi, Rou'er tersenyum pahit dan berkata, orang aneh ini, aku bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata sekarang. Aku hanya merasa sangat lelah. Mengaum. Pada saat ini, suara samar auman naga bergema di benak Sifeng untuk waktu yang lama. Raungan naga ini penuh dengan amarah dan kesedihan, juga kengganan dan keteguhan hati. Seolah-olah seekor naga iblis yang kuat dari zaman kuno sedang mengalami malapetaka besar. Ini adalah keinginan yang menyedihkan dari zaman kuno. Secara samar-samar, Sifeng seperti melihat serpihan ingatan yang belum lengkap. Saat matahari terbenam di barat, seekor naga hitam raksasa terbang menembus sembilan langit. Sisik naga hitam di tubuhnya terus-menerus rontok, dan darah naga berwarna merah cerah terus-menerus berceceran di antara langit dan bumi. Tanduk dan kumis naga itu rontok, dan tubuh naga itu dipenuhi luka. Wajah naga itu dipenuhi rasa sakit. Kehendak yang sedih semakin kuat. Seolah-olah sebuah lagu sedih sedang dimainkan di dunia kuno ini. Mengaum. Raungan naga yang menyakitkan itu semakin keras dan keras. Tubuh naga hitam itu jatuh ke tanah, yang juga penuh dengan retakan dan bekas luka. Tubuh naga itu mendarat di tanah. Boom! Seluruh dunia bergetar hebat. Darah naga iblis mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Naga jatuh. Naga yang jatuh. Naga sejati yang kuat benar-benar jatuh. Melihat kepingan memori di benaknya dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini, emosi si Feng pun terpengaruh saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Benar sekali. Begitu dia berkata demikian, pandangan orang-orang di sekitarnya langsung tertuju ke arahnya. Ini, pemuda ini? Bukankah dia pemuda yang memukuli murong Feng Yun? Dia, dia mengatakan ini. Apakah itu berarti dia merasakan keinginan menyedihkan dari naga iblis primordial saat jatuh? Orang ini tidak mungkin berpura-pura, kan? Bagaimana mungkin keinginan menyedihkan dari naga iblis primordial dapat dirasakan dengan mudah? Tapi, dialah si jenius yang dengan mudah mengalahkan murong Feng Yun. Pada saat ini, murong Feng Yun masih tergeletak di sana seperti anjing mati. Tampaknya bakat juga sangat penting untuk merasakan keinginan menyedihkan dari naga iblis primordial. Rumor yang berkembang adalah bahwa iblis nomor satu di abis nefas kita, Lin Yu, juga telah merasakan keinginan menyedihkan dari naga iblis primordial. Menghadapi perbincangan di sekitarnya, si Feng tidak punya waktu untuk mendengarkannya. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam keinginan sedih yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Perasaan ini sangat misterius. Hatinya pun dipenuhi duka. Dewa yang begitu kuat telah jatuh di depan matanya. Mengaum, samar-samar, auman naga itu terdengar lagi. Mengikuti auman ini, si Feng ingin ikut mengaum bersamanya. Terlepas dari apa yang ada dalam pikirannya, semua yang ada di sekitarnya sepertinya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saudara si Feng, tampaknya kau telah benar-benar mendalaminya. Merasakan kondisi si Feng saat ini, Ziyi yang telah memasuki kondisi ini sebelumnya, berkata kepada Nona Rou, R. Mendesah. Setelah mendengar perkataan Ziyi, Nona Rou, R. mendesah pelan dan cemberut, memperlihatkan sikap seorang gadis kecil. Seiring berjalannya waktu, Ziyi dan Ruer masih berdiri di lapangan naga jatuh, menemani si Feng menunggu. Sekarang si Feng sudah memasuki kondisi seperti itu dan tenggelam di dalamnya, akan sulit baginya untuk bangun jika dia diserang. Jika dia diserang dalam kondisi seperti itu, hal itu mungkin akan meninggalkan dampak yang besar dan memengaruhi jalan hidup bela dirinya di masa depan. Setelah beberapa saat, si Feng akhirnya membuka matanya perlahan. Melihat si Feng terbangun, Nona Ruer segera bertanya, Kakak si Feng, bagaimana perasaanmu? Mendengar suara Ruer, si Feng langsung tersenyum dan berkata, aku merasa baik. Setelah terbangun dari keadaan itu, si Feng benar-benar merasa baik pada saat ini. Sebelumnya, ketika si Feng melihat potongan-potongan memori kejatuhan naga iblis primordial di benaknya, dia merasakan kehancuran, merasakan aura yang sangat kuat, dan merasakan dunia kuno yang diwarnai merah terang. Terbenam dalam perasaan itu, si Feng pertama-tama merasakan ketidakberartian dan ketidakberdayaannya sendiri. Namun, bagaimana mungkin si Feng mau menerima ketidakberartiannya? Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya begitu tidak berdaya? Tiba-tiba, si Feng merasa seolah-olah dia berada di dunia merah tua itu. Dia meninju ke arah Cakrawala. Dengan pukulan ini, pemahaman seni bela diri si Feng yang awalnya samar-samar tiba-tiba menjadi jelas dan cemerlang. Seolah-olah sebuah penghalang telah dihancurkan dengan keras oleh pukulan si Feng. Seolah-olah pukulan ini secara langsung melesatkan jalur yang mengarah langsung ke depan. Sekarang, setelah membunuh Dewa Setengah Bintang 6 bermata 1 Longhuasen malam itu, energi si Feng didantiannya telah mencapai 80%. Dengan pemahamannya saat ini tentang seni bela diri, jika energi didantiannya mencapai kesempurnaan agung, dia tidak akan jauh dari menerobos ke alam baru. Kalau begitu, selamat. Aku yakin tidak lama lagi kau akan memasuki dunia baru. Ziyi memberi selamat pada si Feng. Setelah mendengar perkataan Ziyi, si Feng menganggup dan menjawab sambil tersenyum, seharusnya itu bisa. Baiklah, ayo berangkat. Ruer berkata, sekarang kota iblis dosa sudah penuh dengan orang. Jika kita pergi lebih lama lagi, tidak akan ada kamar tersisa di penginapan. Mendengar perkataan Ruer, Ziyi langsung tertawa. Haha, saudari Ruer, jangan khawatir tentang hal ini. Apakah kamu tidak percaya padaku? 1387 Di lapangan naga jatuh, Ruer bukan satu-satunya yang menunggu jawaban si Feng. Bahkan Ziyi pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Ziyi juga berpikir bahwa si Feng mungkin berbeda dari yang lain. Namun, mereka mendengar suara acu tak acu si Feng, Ben Sao tidak seberuntung itu. Ayo pergi. Sebelum memasuki Valen Dragon Square, si Feng telah mempersiapkan dirinya secara mental. Jadi, pada saat ini, hatinya tenang, tanpa kegembiraan atau kesedihan. Alangkah baiknya jika ia bisa memperoleh kesempatan dan peluang. Jika tidak bisa, ia tidak akan memaksakan diri untuk memperoleh peluang yang bukan miliknya. Pada saat ini, si Feng dan dua orang lainnya membuka mata mereka pada saat yang sama dan bersiap meninggalkan Valen Dragon Square. Tetapi pada saat ini, si Feng buru-buru berteriak, tunggu. Hem, hem. Mendengar seruan si Feng, Ziyi dan Ruer terkejut. Kemudian, mereka melihat si Feng perlahan menutup matanya. Ini, Ruer tertegun. Ziyi berkata, orang aneh ini, mungkinkah dia, sial, dia benar-benar bertemu dengan keinginan menyedihkan dari naga iblis yang jatuh. Orang aneh ini baru saja memperoleh teknik dewa perang petir belum lama ini. Bagaimana dia bisa menemukan semua hal baik? Mungkinkah orang aneh ini adalah putra surga yang legendaris? Mendengar perkataan Ziyi, Rau, R tersenyum pahit dan berkata, orang aneh ini, aku bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata sekarang. Aku hanya merasa sangat lelah. Mengaum. Pada saat ini, suara samarauman naga bergema di benak si Feng untuk waktu yang lama. Raungan naga ini penuh dengan amarah dan kesedihan, juga kengganan dan keteguhan hati. Seolah-olah seekor naga iblis yang kuat dari zaman kuno sedang mengalami malapetaka besar. Ini adalah keinginan yang menyedihkan dari zaman kuno. Secara samar-samar, si Feng seperti melihat serpihan ingatan yang belum lengkap. Saat matahari terbenam di barat, seekor naga hitam raksasa terbang menembus sembilan langit. Sisik naga hitam di tubuhnya terus-menerus rontok dan darah naga berwarna merah cerah terus-menerus berceceran di antara langit dan bumi. Tanduk dan kumis naga itu rontok dan tubuh naga itu dipenuhi luka. Wajah naga itu dipenuhi rasa sakit. Kehendak yang sedih semakin kuat. Seolah-olah sebuah lagu sedih sedang dimainkan di dunia kuno ini. Mengaum, raungan naga yang menyakitkan itu semakin keras dan keras. Tubuh naga hitam itu jatuh ke tanah, yang juga penuh dengan retakan dan bekas luka. Tubuh naga itu mendarat di tanah. Boom, seluruh dunia bergetar hebat. Darah naga iblis mewarnai seluruh dunia menjadi merah. Naga jatuh, naga yang jatuh, naga sejati yang kuat benar-benar jatuh. Melihat kepingan memori di benaknya dan menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini, emosi si Feng pun terpengaruh saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Benar sekali. Begitu dia berkata demikian, pandangan orang-orang di sekitarnya langsung tertuju ke arahnya. Ini, pemuda ini? Bukankah dia pemuda yang memukuli Murong Feng Yun? Dia, dia mengatakan ini. Apakah itu berarti dia merasakan keinginan menyedihkan dari naga iblis primordial saat jatuh? Orang ini, tidak mungkin berpura-pura, kan? Bagaimana mungkin keinginan menyedihkan dari naga iblis primordial dapat dirasakan dengan mudah? Tapi, dialah si jenius yang dengan mudah mengalahkan Murong Feng Yun. Pada saat ini, Murong Feng Yun masih tergeletak di sana seperti anjing mati. Tampaknya bakat juga sangat penting untuk merasakan keinginan menyedihkan dari naga iblis primordial. Rumor yang berkembang adalah bahwa iblis nomor satu di abis nefas kita, Lin Yu, juga telah merasakan keinginan menyedihkan dari naga iblis primordial. Menghadapi perbincangan di sekitarnya, si Feng tidak punya waktu untuk mendengarkannya. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam keinginan sedih yang tampaknya berasal dari zaman kuno. Perasaan ini sangat misterius. Hatinya pun dipenuhi duka. Dewa yang begitu kuat telah jatuh di depan matanya. Mengaum, samar-samar, auman naga itu terdengar lagi. Mengikuti auman ini, si Feng ingin ikut mengaum bersamanya. Terlepas dari apa yang ada dalam pikirannya, semua yang ada di sekitarnya sepertinya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Saudara si Feng, tampaknya kau telah benar-benar mendalaminya. Merasakan kondisi si Feng saat ini, Ziyi yang telah memasuki kondisi ini sebelumnya, berkata kepada Nona Rou, R. Mendesah. Setelah mendengar perkataan Ziyi, Nona Rou, R. mendesah pelan dan cemberut, memperlihatkan sikap seorang gadis kecil. Seiring berjalannya waktu, Ziyi dan Ruer masih berdiri di lapangan naga jatuh, menemani si Feng menunggu. Sekarang si Feng sudah memasuki kondisi seperti itu dan tenggelam di dalamnya, akan sulit baginya untuk bangun jika dia diserang. Jika dia diserang dalam kondisi seperti itu, hal itu mungkin akan meninggalkan dampak yang besar dan memengaruhi jalan hidup bela dirinya di masa depan. Setelah beberapa saat, si Feng akhirnya membuka matanya perlahan. Melihat si Feng terbangun, Nona Ruer segera bertanya, Kakak si Feng, bagaimana perasaanmu? Mendengar suara Ruer, si Feng langsung tersenyum dan berkata, Aku merasa baik. Setelah terbangun dari keadaan itu, si Feng benar-benar merasa baik pada saat ini. Sebelumnya, ketika si Feng melihat potongan-potongan memori kejatuhan naga iblis primordial di benaknya, dia merasakan kehancuran, merasakan aura yang sangat kuat, dan merasakan dunia kuno yang diwarnai merah terang. Terbenam dalam perasaan itu, si Feng pertama-tama merasakan ketidakberartian dan ketidakberdayaannya sendiri. Namun, bagaimana mungkin si Feng mau menerima ketidakberartiannya? Bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya begitu tidak berdaya? Tiba-tiba, si Feng merasa seolah-olah dia berada di dunia merah tua itu. Dia meninju ke arah Cakrawala. Dengan pukulan ini, pemahaman seni bela diri si Feng yang awalnya samar-samar tiba-tiba menjadi jelas dan cemerlang. Seolah-olah sebuah penghalang telah dihancurkan dengan keras oleh pukulan si Feng. Seolah-olah pukulan ini secara langsung melesatkan jalur yang mengarah langsung ke depan. Sekarang, setelah membunuh Dewa Setengah Bintang 6 bermata 1 Longhuasen malam itu, energi si Feng didantiannya telah mencapai 80 persen. Dengan pemahamannya saat ini tentang seni bela diri, jika energi didantiannya mencapai kesempurnaan agung, dia tidak akan jauh dari menerobos ke alam baru. Kalau begitu, selamat. Aku yakin tidak lama lagi kau akan memasuki dunia baru. Ziyi memberi selamat pada si Feng. Setelah mendengar perkataan Ziyi, si Feng menganggup dan menjawab sambil tersenyum, seharusnya itu bisa. Baiklah, ayo berangkat. Ruer berkata, sekarang kota Iblis Dosa sudah penuh dengan orang. Jika kita pergi lebih lama lagi, tidak akan ada kamar tersisa di penginapan. Mendengar perkataan Ruer, Ziyi langsung tertawa. Haha, saudari Ruer, jangan khawatir tentang hal ini. Apakah kamu tidak percaya padaku? 1388 Kota Iblis Nevas saat ini sudah penuh sesak. Penginapan dan tempat menginap lainnya tidak hanya mahal, tetapi juga penuh. Jika seseorang ingin mendapat tempat tinggal yang layak di kota Iblis Nevas, orang tersebut harus berstatus bangsawan. Misalnya, si Feng tidak pernah berpikir bahwa ia akan memiliki tempat tinggal di kota Iblis Nevas. Ia berpikir bahwa ia hanya akan menemukan tempat kosong untuk bermeditasi. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ziyi, yang selama ini selalu misterius bagi si Feng, ternyata sangat percaya diri. Dari perkataannya, sepertinya dia sudah menyiapkan tempat bagi mereka untuk tinggal. Kalian berdua, ikutlah denganku. Kata Ziyi kepada si Feng dan Rau, R. Kemudian, di bawah pimpinan Ziyi, mereka bertiga meninggalkan lapangan naga jatuh. Adapun Murong Feng Yun, yang masih tergeletak di tanah seperti anjing mati, mereka bahkan tidak repot-repot melihatnya. Mereka sudah pergi, mereka sudah pergi, kata seseorang sambil melihat si Feng dan dua orang lainnya pergi. Ya, mereka sudah pergi. Sebenarnya, jika mereka pergi begitu saja, apakah Murong Feng Yun akan bisa mengetahui identitas mereka saat dia bangun? Lagi pula, jumlah orangnya sangat banyak. Dia seharusnya bisa. Dengan kemampuan yang dimiliki keluarga Murong, ini seharusnya menjadi masalah kecil di jurang nefas. Ya, dengan kemampuan yang dimiliki keluarga Murong, seharusnya hal itu mungkin. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Murong Feng Yun sekarang. Kemudian, semua orang melihat sosok muda dan tegap yang tergeletak di tanah. Namun, mereka masih bisa merasakan aura Murong Feng Yun. Pada saat ini, Murong Feng Yun, yang terbaring tak bergerak di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Dia memancarkan perasaan seperti binatang buas yang terbangun dari tidurnya. Wajah muda Murong Feng Yun tiba-tiba menjadi marah, ganas, dan terdistorsi. Dia tiba-tiba menegakkan tubuh bagian atasnya dan menatap ke langit. Ah, 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 ah. Pada saat ini, Murong Feng Yun bagaikan seekor singa yang sedang marah, mengaum ke arah langit. Raungannya menembus awan. Di bawah raungan Murong Feng Yun, langit dan bumi tiba-tiba bergetar hebat bagaikan air mendidih. Dalam sekejap mata, angin mulai bertiup dan awan mulai melonjak antara langit dan bumi. Apa, aura yang sangat kuat, merasakan perubahan besar di dunia, kerumunan berseru lagi. Murong Feng Yun ini, seperti orang yang benar-benar berbeda. Apa yang sedang terjadi? Kemudian, di bawah tatapan mata orang banyak, cahaya putih tiba-tiba bersinar dari tubuh Murong Feng Yun. Ini adalah cahaya kemajuan. Ini, Murong Feng Yun benar-benar maju pada saat ini. Tampaknya penghinaan dan kemunduran sebelumnya tidak menghancurkan hati Murong Feng Yun. Sebaliknya, hal itu membangkitkan hatinya sebagai seorang ahli dan memungkinkan alam bela dirinya untuk maju. Murong Feng Yun, seperti yang diharapkan dari Murong Feng Yun. Meskipun dia kalah, dia tidak jatuh. Siapa yang tidak pernah gagal dalam hidup? Siapa yang tidak pernah mengalami kemunduran? Kegagalan dan kemunduran bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Yang terpenting adalah keluar darinya. Murong Feng Yun telah melakukannya. Sepertinya ini adalah kesempatan bagi Murong Feng Yun. Meskipun ini adalah kesempatan, Murong Feng Yun pasti tidak akan membiarkan orang yang mempermalukan Murong Feng Yun pergi. Hahaha, hahaha, hahaha. Pada saat ini, lolongan Murong Feng Yun telah berhenti. Ekspresi ganas di wajahnya telah surut dan digantikan oleh Tawar Yang. Tampaknya Murong Feng Yun, yang telah berhasil maju, telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bahkan temperamennya telah berubah drastis. Meski dipermalukan di depan orang banyak, dia tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Ini aku, saya Murong Feng Yun dari keluarga Murong. Angin dan awan menjadi satu, kejahatan tak berujung. Kuantitas. Ketika kata kedua, kuantitas diucapkan, angin kencang dan awan menjadi lebih ganas. Kemudian, angin dan awan bergabung menjadi angin dan awan gelap. Pada saat ini, wajah orang banyak berubah drastis ketika mereka merasakan aura kuat yang menyelimuti area tersebut. Mereka menyadari bahwa Murong Feng Yun tidak hanya telah meningkatkan ranah bela dirinya, tetapi teknik bertarung terkuatnya juga telah meningkat. Murong Feng Yun memang seorang jenius yang tak tertandingi. Siapapun yang menyinggungku, Murong Feng Yun akan mati. 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 Pada saat ini, tubuh Murong Feng Yun ditelan oleh angin dan awan gelap. Namun, suaranya bergema di area tersebut dan bertahan lama. Niat membunuh memenuhi udara. Mati. Si Feng dan dua orang lainnya yang sedang bergerak bersama orang banyak, tiba-tiba mendengar suara anak muda dari jauh. Hah, suara ini? Bukankah suara orang itu? Rou, R yang mendengar suara itu pun menoleh dan melihat ke arah alun-alun naga jatuh. Kemudian, dia berkata, eh, aura itu, sampah itu. Mungkinkah dia berhasil maju setelah saudara si Feng memberinya pelajaran? Ruer juga melihat ke arah angin dan awan gelap di kejauhan. Dia bisa merasakan bahwa aura angin dan awan gelap telah berubah drastis. Abaikan saja, bahkan jika dia sudah maju, dia tetaplah sampah, kata si Feng. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Bintang Tujuh. Dia memang memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Mendengar perkataan si Feng, Ruer tersenyum dan berkata, bagimu, saudara si Feng, memang begitulah adanya. Setelah itu, Ruer tidak mempedulikan keributan di belakangnya. Wajahnya yang pucat dan cantik itu menoleh sekali lagi, dan dia menatap Ziyi dan berkata, saudara Ziyi, kau membawaku dan saudara si Feng ke arah ini. Mungkinkah tempat tinggal kita? Haha, sebelum Ruer sempat menyelesaikan kalimatnya, Ziyi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia berkata, saudari Ruer, tebakanmu pasti benar. Tidak, tidak mungkin. Ruer terkejut saat mendengar kata-kata Ziyi. Kabarnya, orang biasa tidak bisa tinggal di tempat itu. Biasanya memang seperti itu. Tapi sekarang, tidak perlu lagi memikirkannya. Saudara Ziyi, metode apa yang kamu gunakan? Haha, Ziyi tertawa. Tentu saja aku punya cara. Ruer bertanya lagi, saudara Ziyi, saya selalu penasaran. Siapakah Anda dan dari mana asal Anda? Bahkan Ruer tidak tahu identitas Ziyi. Mendengar perkataan Ruer, Si Feng menoleh dan menatap Ziyi, menunggu jawabannya. Si Feng selalu merasa bahwa latar belakang Ziyi misterius. 1399. Di kota Iblis jahat, ada tempat misterius dan mulia yang disebut, surga neraka, bagi orang biasa. Tempat ini juga disebut neraka. Surga neraka. Dikatakan bahwa wanita-wanita di neraka semuanya seperti penyihir di neraka. Memikat dan menawan, itu cukup untuk memikat jiwa seseorang. Konon katanya makanan lezat dan anggur di surga neraka bisa membuat orang lupa keluar. Tentu saja, dikatakan bahwa selain keindahan dan anggur neraka, surga neraka juga memiliki segala macam kemewahan seperti Dewa Suci. Begitu seseorang memasuki surga neraka, dia akan tiba-tiba menjadi iblis atau dewa. Pada saat ini, di bawah pimpinan Ziyi, Si Feng dan Nona Rou, air tiba di depan pintu sebuah bangunan hitam yang megah. Pada pelakat di atas gerbang, ada empat kata hitam besar yang diukir dengan kaligrafi flamboyan, surga neraka. Ini benar-benar ada di sini. Alam abadi dunia bawah. Melihat bangunan megah dan papan nama itu, Nona Rouer berseru dalam hati. Kemudian dia menoleh dan menatap ke arah saudara Ziyi dengan tatapan seolah sedang melihat monster. Merasakan tatapan Rouer, Ziyi masih tersenyum tipis. Baru saja, Rouer telah bertanya kepadanya berkali-kali tentang identitasnya, tetapi dia sama sekali tidak menjawab pertanyaannya. Dia masih bertindak misterius. Ziyi dan Rouer tidak menjawabnya dengan serius. Pada akhirnya, Rouer menyerah bertanya padanya. Pada saat ini, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membawa Ziyi dan Rouer ke tempat legendaris ini, surga neraka. Pada saat ini, Ziyi berbalik lagi dan berkata kepada Ziyi dan Rouer sambil tersenyum tipis, silakan ikuti aku. Ziyi dan Rui Si Feng dapat melihat bahwa kota iblis jahat sekarang sudah penuh sesak. Mustahil untuk memesan kamar tanpa status luar biasa untuk tinggal di tempat seperti itu. Seperti apa latar belakang Ziyi? Di depan gerbang surga neraka berdiri sekelompok prajurit terkenal. Dilihat dari aura para prajurit ini, alam terendah di antara mereka adalah alam demigod bintang satu. Pada saat ini, melihat Si Feng dan Rouer berjalan memasuki surga neraka, sang pemimpin mengenali Ziyi dan memanggil dengan hormat, Tuan Muda Ziyi. Kemudian, terdengarlah paduan suara ucapan salam, Selamat datang di surga neraka, Tuan Muda Ziyi. Orang Mesum ini sebenarnya pengunjung tetap di sini. Jelas sekali orang-orang dari negeri ajaib neraka sangat mengenalnya, kata Rouer dengan heran ketika mendengar sorak-sorai yang tertib itu. Ayo pergi, tidak perlu ada yang memimpin jalan. Ziyi memimpin Si Feng dan Rouer memasuki negeri dongeng yang mengerikan ini. Siapakah ketiga pemuda ini? Dia benar-benar tinggal di negeri ajaib neraka. Terlebih lagi, untuk dapat memasuki negeri ajaib neraka pada saat seperti ini, identitasnya pastilah luar biasa. Latar belakangnya apa? Di luar surga neraka, ada orang-orang yang melihat tiga sosok muda memasuki surga neraka. Segera setelah itu, terdengar teriakan kaget. Saya tidak kenal ketiga anak muda ini. Akan tetapi, karena mereka mampu bertahan di negeri neraka ini, mereka pastilah jenius luar biasa. Aku sama sekali tidak bisa melihat menembus alam bela diri mereka. Bisa tinggal di tempat seperti negeri ajaib neraka saat ini, sungguh membuat orang lain iri. Di malam hari, mereka bisa tidur dengan penyihir cantik dari neraka, tetapi di malam hari, aku hanya bisa tidur di jalanan. Perbandingan itu menjijikan. Aku, suatu hari nanti, aku akan menjadi seperti mereka bertiga dan tinggal di negeri ajaib neraka ini. Untuk tidur dengan penyihir yang cantik dan mempesona, aku pasti akan melakukannya. Seorang pemuda menatap ketiga sosok muda yang masuk, mengepalkan tangannya, dan berkata dalam hati dengan wajah penuh tekat. Berjalan ke negeri ajaib neraka terasa santai dan elegan. Ada jembatan kecil, air mengalir, gunung palsu, dan gelombang kabut abadi yang menyelimuti mereka. Negeri ajaib neraka, pada saat ini, mereka bertiga tampaknya telah merasakan sedikit tentang alam abadi. Adapun neraka, mereka belum melihatnya. Tuan muda Ziyi, Anda di sini. Pada saat ini, suara wanita yang jelas terdengar. Kemudian, sosok merah yang cantik muncul di depan mereka bertiga dan perlahan berjalan ke arah mereka. Orang yang datang adalah seorang wanita parubaya yang cantik dengan wajah berwibawa dan berpakaian merah. Dia berteriak pada Ziyi yang baru saja datang. Kemudian, melihat si Feng dan Ruer, dia berteriak, Selamat datang di negeri ajaib neraka, para tamu terhormat. Saya yakin perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang tak terlupakan bagi kalian. Manager Hao, Ziyi tersenyum pada wanita parubaya yang cantik itu dan berteriak padanya saat dia melihatnya berjalan mendekat. Dilihat dari penampilan mereka, Ziyi dan manager Hao tampak sangat akrab satu sama lain. Setelah itu, kelompok tiga orang si Feng mendekati manager Hao. Sementara itu, Ziyi berbicara sekali lagi, dan dia bertanya kepada manager Hao, manager Hao, apakah anda sudah menyiapkan tiga kamar tamu kelas satu yang saya minta anda siapkan? Manager Hao tersenyum manis dan menjawab, karena ini permintaan Tuan Muda Ziyi, tentu saja sudah diatur. Jangan khawatir. Bagus sekali, Ziyi menampakkan ekspresi puas dan mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, manager Hao berkata, makanan dan minuman anggur yang lezat juga telah disiapkan untuk anda, para tamu terhormat. Anda dapat menikmatinya kapan saja. Ada pun para penyihir dan dukun. Sebelum manager Hao selesai berbicara, Ziyi menyela, soal penyihir, manager Hao, anda tidak perlu mengaturnya. Adik perempuan saya, Rou, R, tidak menyukainya. Untuk para penyihir, aturlah dua wanita terseksi dan tercantuk untuk saudaraku Si Feng dan nikmatilah. Bagus sekali, manager Hao mengangguk. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah para penyihir. Mereka merupakan salah satu spesialisasi dari negeri ajaib neraka. Siapakah yang mengira akan ada penyihir dan tukang sihir? Mendengar perkataan Ziyi, Si Feng langsung mengerutkan kening. Dia tentu saja mengerti apa itu, penyihir, dan buru-buru menolak, tidak perlu mengaturnya. Ben Sao tidak tertarik pada penyihir seksi. Ini, manager Hao menatap Ziyi ketika dia mendengar kata-kata Si Feng. Ziyi tersenyum lagi dan berkata, karena saudaraku Si Feng mengatakan dia tidak tertarik, maka tidak perlu melakukan itu. Hahaha, jika saudaraku Si Feng ada keperluan, maka aku akan memberitahu manager Hao Mem, bagus. Manager Hao masih tersenyum ketika berkata, para penyihir di negeri ajaib neraka kita tidak pernah mengecewakan siapapun. Akan sangat disayangkan jika kita kehilangan mereka. Haha, itu benar. Ziyi juga tertawa ketika mendengar kata-kata manager Hao. Pada saat ini, nona Ruer menatap Ziyi dengan tatapan aneh dan berkata, mungkinkah saudara Ziyi sering datang ke negeri ajaib neraka untuk menikmati para penyihir. Tapi memang seharusnya begitu. Kakak Ziyi tampaknya sering datang ke sini. Bagaimana mungkin kau bisa melewatkan ajaib neraka? Ini, Ziyi tertegun saat mendengar perkataan nona Ruer, lalu berkata, kakak Ruer, kamu salah paham. Aku bukan orang seperti itu. 1390. Pada akhirnya, sang penyihir, sang penyihir, dan si Feng secara alami tidak membuat pengaturan apapun. Di bawah bimbingan penjaga toko Hao, si Feng dan dua orang lainnya tiba di daerah yang menyerupai negeri Dongeng. Di sini, kabut abadi menjadi semakin tebal dan mereka benar-benar merasa semakin ilusi. Kabut abadi ini sebenarnya terbentuk dari kivital langit dan bumi yang sangat padat. Hanya dengan menarik nafas saja, seseorang akan merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Jika orang biasa tinggal di sini, umur mereka akan diperpanjang dan mereka akan hidup hingga seratus tahun. Akhirnya, mereka berjalan melintasi sebuah jembatan kecil yang melengkung, mendengarkan suara aliran air yang jernih dan indah, dan memasuki sebuah pavilion yang tampaknya terbuat dari batu giyok putih. Di tengah pavilion, ada meja giyok putih. Meja giyok putih itu sudah dipenuhi dengan makanan lesat, yang samar-samar terlihat dalam kabut abadi. Makanan lesat ini tampaknya berasal dari tempat seperti negeri dongeng. Anggur yang lesat sudah lama menunggu di sini. Para tamu yang terhormat, silakan nikmati. Penjaga toko hao memberi isyarat, silakan, kepada si Feng dan dua orang lainnya saat dia berbicara. Setelah dia selesai berbicara, sosok penjaga toko hao mulai memudar seperti kabut abadi di sekitarnya, lalu dia menghilang tanpa jejak. Kakak si Feng, kakak ruer, silakan nikmati hidangan kalian. Setelah penjaga toko hao pergi, Ziyi bersikap seperti tamu dan mempersilahkan si Feng dan ruer untuk duduk. Kemudian, mereka berdua tidak berdiri di tempat yang formal dan duduk bersama Ziyi. Gelombang aroma harum dan lesat tercium dari meja giok putih, yang langsung menggugah selera makan mereka. Hidangan lesat seperti itu, kurasa hanya tempat-tempat seperti negeri dongeng yang bisa memilikinya. Seru rou, air saat dia mencium aromanya dan melihat hidangan lesat di atas meja. Mendengar seruan ruer, Ziyi tetap tersenyum dan berkata, Sebenarnya, dengan status terhormat saudari ruer, seharusnya tidak sulit bagimu untuk datang ke tempat-tempat seperti negeri dongeng, kan? Rou, air mengembangkan kekuatan atribut yin dan alam seni bela dirinya telah mencapai alam demigod bintang 5. Seorang dewa alam bintang 5 di dunia luar disebut sebagai jenius nomor 1. Karena Rou, air telah mencapai alam seperti itu di usia yang begitu muda, latar belakang dan asal-usulnya jelas tidak sederhana. Mendengar perkataan Ziyi, Rou, air berkata, bukan gayaku untuk mengandalkan ketenaran dan kekuasaan orang lain. Apalagi kalau aku mengandalkan nama orang itu, itu sama sekali tidak mungkin. Di akhir kata-katanya, nada bicara ruer menunjukkan tekat dan keras kepalanya. Orang yang sedang dibicarakannya kemungkinan besar adalah ayahnya atau orang yang lebih tua atau semacam itu. Mendengar perkataan ruer, Ziyi menyeringai dan berkata, dengan bakat kakak ruer, kamu pasti akan menjadi terkenal di dunia dengan kekuatanmu sendiri. Mendengar perkataan Ziyi, Rou, air pun tersenyum dan berkata, tentu saja. Haha, ayo, kita minum. Sambil berbicara, Ziyi mengangkat cangkirnya. Mari kita minum bersama. Ini adalah anggur berkualitas yang hanya dapat ditemukan di negeri ajaib neraka. Gelas-gelas anggur yang diletakkan di depan mereka bertiga sudah terisi penuh. Setelah Ziyi mengangkat gelasnya, Ziyi dan Rouer juga mengangkat gelas mereka. Lalu mereka bertiga dengan lembut mengetukkan gelas mereka. Dan rut. Anggur itu tidak hanya manis dan lesat, tetapi juga yang terbaik di dunia. Saat anggur itu memasuki perutnya, Ziyi segera merasakan bahwa anggur itu telah berubah menjadi Yuan Qi yang kaya yang dengan cepat mengalir ke dantiannya. Diseduh dengan bahan-bahan khusus. Haha, anggur yang enak? Anggur yang enak? Anggur ini hanya bisa diminum di surga abadi neraka. Setelah anggur itu masuk ke perutnya, Ziyi tampak menikmati sisa rasanya sambil berbicara. Itu memang anggur yang enak. Surga neraka memang pantas menyandang namanya. Rouer menganggup dan berkata jujur. Kemudian, Rouer menoleh dan menatap si Feng dengan wajahnya yang pucat dan cantik. Saudara si Feng, karena orang aneh itu menolak memberitahu kita latar belakang dan identitasnya, mengapa kamu tidak memberitahu kami tentang identitasmu? Aku selalu penasaran dengan identitasmu. Dengan bakatmu, kau seharusnya menjadi putra suci dari tanah suci di dunia luar, kan? Mendengar perkataan nona Rouer, si Feng menyeringai dan berkata, apa? Kalian berdua tidak mau mengungkapkan asal-usul kalian, tetapi malah bertanya padaku. Akan tetapi, tepat saat si Feng selesai bicara, suara Ziyi terdengar, si Feng, seorang jenius yang tiba-tiba menjadi terkenal di Sauteran Wilderness. Di Sauteran Wilderness, kau membunuh Gongsun Taeyin, Master of the Wilderness. Kau telah menjadi legenda. Di Gurun Es dan Salju, kau membunuh Gu Yan, Putri Suci Gunung Gu, E. Kau melumpuhkan Tuan Keluarga Han. Di Gurun Pagoda Langit, kau mengalahkan Wang Li dari keluarga Wang dan membunuh Putra Suci dan Putri Suci dari Sekte Tiga Dewa. Setelah mendengar kata-kata Ziyi, si Feng mengerutkan kening dan menatapnya, jadi, kamu mengenalku sejak awal. Ziyi tertawa lagi dan berkata, hanya saja evil abis terisolasi dari dunia luar. Banyak orang tidak tahu tentang perbuatan legendarismu, Saudara Si Feng. Di dunia luar, perbuatanmu telah tersebar ke seluruh dunia. Yang paling membuatku penasaran adalah, apakah Saudara Si Feng benar-benar memperkosa dan membunuh Putri Suci Gunung Gu, E. Tapi Saudara Si Feng, saya rasa Anda bukan orang seperti itu. Memerkosa dan membunuh. Mendengar kata-kata itu, mata Si Feng membelalak lebar, lalu dia berkata, aku tidak memperkosanya. Aku membunuh wanita jalang itu. Jadi, Kakak Si Feng sangat mengenal kakak Si Feng, tanya Ruer setelah mendengar perkenalan Ziyi dengan Si Feng. Tentu saja, Ziyi berkata, Saudara Si Feng adalah seorang pria yang namanya mengguncang dunia. Apa yang baru saja saya katakan hanyalah puncak gunung es. Kemudian, Ziyi menceritakan kepada Rau, R tentang perbuatan Si Feng di gurun pagoda langit. Memusnahkan suku pemburu matahari. Di tanah terlarang kuno yang tandus, enam ahli yang tak tertandingi memimpin ratusan kultifator untuk memburunya. Pada akhirnya, tidak ada satu pun dari ratusan kultifator yang selamat. Salah satu dari enam ahli yang tak tertandingi itu tewas. Salah satu pakar yang tak tertandingi telah meninggal. Wajah pucat Ruer dipenuhi dengan keterkejutan setelah mendengar perkenalan ini. Dia menatap Si Feng dan bertanya, Kakak Si Feng, bagaimana kamu melakukannya? Kau terlalu mengerikan. Semakin Ziyi membicarakan perbuatan orang ini, semakin Ruer terkejut. Dia tidak menyangka ada orang seperti itu di dunia ini. Perbuatannya sungguh legendaris. Pada saat ini, Ziyi juga menatap Si Feng dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Aku juga sangat ingin tahu tentang ini. Apa yang terjadi di tanah terlarang kuno yang tandus? Mengenai hal itu, Si Feng mengecilkannya dan berkata, Tuan muda ini hanya memancing orang-orang ini ke tempat yang berbahaya, itu saja. Orang-orang ini bodoh. Meskipun dia mengatakannya dengan sangat sederhana dan ringan, Ziyi dan Ruer secara alami merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Melihat Si Feng tidak menjelaskan lebih lanjut, Ziyi dan Ruer tidak bertanya lebih jauh. Saat ini, Ruer tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Saudara Ziyi, aku pernah mendengarmu berbicara tentang perbuatan legendaris saudara Si Feng, tetapi kamu masih belum menjawab pertanyaanku yang paling penting, kan? Kaka Si Feng, apa latar belakangnya?